ini adalah bumbunya ya teman-teman ya nah ini bumbunya ini seperti koya di goreng kering ya tapi dia bumbunya udah meresap di belutnya ini lembut lumer teman-teman saat ini Cahanto berada di kota Tuban mau review kuliner yaitu Wolut ya tepatnya Wolut Bagong rame sekali teman-teman jadi disini namanya Wolut Mbah Bagong ini adalah wolut yang legendaris tepatnya berada di desa Tegalagung Kecamatan Semanding ini adalah suasananya cukup rame teman-teman wuuh rame sekali nih antri nah ini adalah wolutnya teman-teman nah ini yang udah siang ini kenapa nih Ibu sing Niki becek-becek Niki langut lele langut lele ini mulutnya yang masih menutup ya ini lele-nya penelaskan lemnya termak uh udah habis dua apa ini kemarin libur ya Bu yang Bocor, masalah ke atas bulan, dari luar kota, ke atas bulan Nah ini teman-teman ke kotor-ke kotor ya Ini peki belica Oh ini pecah Banyak yang bungkus Uh, rame banget teman-teman ya Selain makan di sini, banyak sekali yang bungkus ini Jadi di sini pilihan makanannya ada nasi jagung, nasi putih, belut, bekicot, lele, becek mentok Minumannya ada macam-macam juga di sini Pak, tiga, nunggu, seratus, tiga puluh Ya teman-teman, saat ini jantos sudah bersama owner-nya, Pak Sinten? Pak Bagong Pak Bagong Pak Bagong ini jeneng asli atau jeneng terkenal? Panggilan Oh kenapa panggilan Mulai tahun pinten, Pak? 82 Oh, kalau bukanya mulai jam pinten, Pak? Jam tengah sepuluh Tengah sepuluh sampai? Jam dua Oh, sampai jam dua ya? Iya Tengah sepuluh sampai jam dua Apalagi kalau lebaran begini, Pak Iya Oh, oke, oke, oke Dari tahun 82 memang Wuh Kalau betul-betul nggak ngicipi pelut Mbah Bagong Rasanya masih kurang, Pak ya Ya, legendaris Legendaris Karena sejak tahun 82 Tengah Kalau teman-teman berada di Tuban, pengen wulut, karena wulut ini makanan khas Tuban ya, datangnya harus ke sini ya, jadi ke warung wulut Mbah Bagong. Jadi kalau teman-teman dari arah Surabaya, setelah pasar baru Tuban, ada lampu merah di situ, ada perempatan belok-belok, lurus saja. Nanti kurang lebih berapa? 3 kiluan sudah sampai di warung wulut Mbah Bagong ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini, pada makan siang pasti ramai sekali. Makanya jantung pesan bungkus ini ya, jadi bisa pesan sebelumnya, karena kalau makan di situ, rame dan juga antri ya. Jadi nanti setelah ini saya review belutnya seperti apa, pasti maknyus dan bikin teman-teman lagi. Teman-teman ini adalah makanan yang tadi saya bungkus ya, jadi ini adalah becek mentok atau kare ya, kare mentok. Kemudian ini satu porsi lele, satu porsi lele, kemudian ini satu porsi untuk belut ya. Nah, kemudian ini adalah nasi jagung khas Tuban, karena ini murni jagung, jagungnya lembut seperti ini, tidak seperti nasi jagung yang ada di Situarja atau yang ada di Mojokerto ya. Nah, ini becek mentok. Saya coba kuahnya dulu. Ini khas, suwono lombok cemplung-cemplung ini teman-teman. Astuban. Astuban ya. Saya nyoba kuahnya dulu. Seperti apa kuahnya. Wah, suwodep ya. Kuahnya ini suwodep sekali. Nah, ini saya coba sambil makan lomboknya. Suwodep ya. Ini baru kuahnya. Saya nyoba dagingnya. Dagingnya juga empuk sekali teman-teman. Hmm, lihat. Di kerual ini, dagingnya sudah lumer ya. Mantap, ini cocok untuk makan pagi cocok. Makan siang cocok, makan sore cocok. Sekarang Janta akan nyoba belutnya. Nah, ini. Ini adalah bumbunya ya teman-teman ya. Nah, ini bumbunya ini. Seperti kuah, dikureng kering ya. Tapi, dia bumbunya sudah meresap di belutnya ini. Nah, saya akan nyoba. Saya nyoba kuahnya dulu. Seperti apa. Seperti bumbu apa ya. Tapi enak. Gurih, asin. Nah, ini dagingnya teman-teman. Uh, dagingnya loh. Lembut sekali. Daging belutnya. Lembut, lumer. Enak. Nah, sekarang saya nyoba lele-nya. Uh, nuh. Koyanya ini. Ini kepala. Ini buntutnya. Saya nyoba buntutnya. Bumbunya itu terasa sampai Jaki-nya. Bukan cukup. Juri-juri-niang. Hmm. hmmm